Al-Fatihah 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 apa namanya walaupun katakanlah maharam tetap ada batasannya juga maksudnya dalam batasan dalam arti jangan terlalu berlebihan dan bagaimana tapi ini memang dia bukan maharam teman-teman jadi batasan-batasan aurat itu terutama harus diperhatikan dan apabila boleh gak tinggal serumah ya ini dalam hal ini masih boleh teman-teman tapi tadi yang harus diperhatikan adalah batasan-batasannya sebagaimana misalnya kita keluar kamar ya tetap perhatikan auratnya misalkan si laki-laki atau si suami tadi ya jangan pakai celana pendek yang silahnya memang membuka aurat terus juga buat ibu tirinya tadi juga tidak boleh membuka auratnya di depan suami si perempuan tadi atau anak angkatnya ya anak angkat si ibu tirinya semoga tercerahkan nanti akan kita lanjutkan di selanjutnya jangan kemana-mana tetap di program Halus Ustaz bagaimana hukumnya menikah tanpa diwalikan oleh ayah kandung padahal beliau masih hidup namun tidak tahu ada di mana sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya ya tadi kita di segmen yang pertama sudah membahas tentang ibu tiri ya ibu tiri apakah itu mahrum dari suami atau tidak dan bolehkah tinggal bersama nah ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami hal serupa atau mungkin tahu bahwasannya anak saudaranya mungkin mengalami hal serupa dan ingin tahu jawabannya tadi sudah kita bahas ya bersama-sama di segmen yang pertama namun kalau teman-teman ketinggalan jangan khawatir bisa saksikan di channel youtube salam televisi nah di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang wali ya teman-teman wali nikah ya wali nikah nah namun sebelum saya bacakan detailnya dan kita bahas bersama-sama saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panagama silahkan tanyakan langsung ya di segmen yang kedua ini kita coba hubungi Ustadz Roshyit Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bagaimana hukumnya menikah tanpa diwalikan oleh ayah kandung padahal beliau masih hidup namun tidak tahu ada di mana on pencerahannya Ustadz Rasulullah SAW mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dalam syarih Islam wali itu kan banyak ya tidak hanya ayah kandung ketika ayah gak ada ya boleh kakek sampai ke atas kakeknya kakek dan seterusnya atau anak kalau gak juga boleh paman paman itu dari pihak ayah mungkin adiknya ayah abangnya ayah itu boleh ya ketika memang si ayah gak ada ya ketika si ayah gak ada memang dikatakan dia masih hidup sih tapi tidak tahu di mana maka ketika itu sejatinya berpindah kewalian itu kepada kakek umpamanya kalau ada kalau kakek gak ada berpindah ke paman gitu berpindah ke paman abangnya abangnya ayah atau adiknya ayah gitu gak ada boleh si anak si anak daripada si wanita yang menikah ini oh dia masih gadis Pak Ustaz kalau memang gak ada juga semuanya maka hakimlah menjadi walinya ah demikian jadi apa namanya nih keabsahan pernikahan itu memang harus dilakukan oleh seorang wali tapi wali itu tidak hanya satu-satunya ayah gitu maksudnya ketika ayah itu memang gak ada dia meninggal atau tadi ada tapi gak tahu dimananya apakah harus ditunggukan gak mungkin juga padahal udah dicari umpamanya kemana-mana gak ada juga maka perwalian itu pindah kepada itu tadi yang kita sebutkan bisa ke atas ya atau ke anak-anak si wanita yang akan menikah atau ke paman adiknya ayah abangnya ayah kalau emang itu gak ada juga semuanya berpindah ke walian itu kepada wali hakim demikian Wallahu Ta'ala iya syukur atas penjelasan dan jawaban ya teman-teman ini problem atau masalah yang memang mungkin ada beberapa teman kita yang mengalami ya jadi teman saya juga ada bahkan sampai saat ini jadi ketunda nikahnya karena memang mencari ayahnya dimana kalau gak salah saya ketundain udah 3 tahun jadi ketika ini mungkin bisa menjadi jauh ini semoga teman saya juga denger atau nanti saya coba bagikan linknya jadi kalau seandainya kita sudah berusaha ya dengan catatan kita sudah berusaha nyari kita cari informasi keberadaan ayah kandungnya dimana dan memang tidak ketemu dan tidak tahu ada dimana ini boleh diwakilkan dengan yang lain misalnya saudara ayah ke atas uak ya atau paman atau kalau seandainya si perempuan ini adalah seorang janda dan miliki anak laki-laki nah ini anaknya juga boleh untuk menikahkan ya ya jadi kakek kalau misalnya ada dari ayah ke atas itu juga boleh intinya saudara dari si ayah si perempuan seperti itu teman-teman ya jadi ini boleh diwalikan dengan yang bukan ayah kandung kalau seandainya tidak ketemu juga ya misalkan saudaranya pun juga sulit dijumpai atau sulit ditemui maka boleh diwalikan lagi ke hakim teman-teman ya hakim kalau memang tidak ketemu lagi saudaranya seperti itu nah ini saudara kandung dalam hal ini saudara kandung si perempuan ya ini juga boleh kalau memang tidak ada lagi dari saudara ayahnya seperti itu ya semoga terserahkan Allah Alam nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program hal ustad ustad apakah cashback berupa koin lalu diuangkan itu termasuk riba sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di program halo ustad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Alhamdulillah kita saat ini sudah di segmen yang ketiga di pertanyaan terakhir ya untuk episode kali ini nah tadi kita sudah membahas dua pertanyaan ya teman-teman yang pertama kita membahas tentang ibu tiri apakah marom dari suami kemudian di segmen yang kedua kita membahas tentang hukum menikah namun tidak diwalikan oleh ayah kandung nah itu bagaimana buat teman-teman yang ketinggalan tadi pembahasan kita boleh saksikan nanti di channel youtube salam televisi jangan lupa subscribe juga ya nah di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang cashback teman-teman cashback yang mungkin biasanya ya promo sekarang kan banyak ya kita beli ini dapatkan cashback cashback atau uang kembali dia dapat potongan harga namun dengan cara uang kita kembali seperti itu teman-teman namun sebelum saya bacakan detailnya dalam hal apa kita bahas cashbacknya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halo ustad dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung baik di segmen ketiga ini kita coba hubungi ustad zulham halo ustad assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustad apakah cashback berupa coin lalu diuangkan itu termasuk riba mohon pencerahannya ustad kamu simil dalam simil terrohimani warahmatullahi wabarakatuh cashback yaitu kita mendapatkan uang kembali ketika kita membeli barang atau ya ketika kita membayar sesuatu kalau cashback ini yang diberikan oleh perusahaan ataupun di aplikasi tersebut yang memberikan kepada kita ini gak ada masalah ya kemudian kalau dia berupa coin kalau memang coinnya tersebut ya jumlahnya sama dengan rupiah yang akan diberikan kepada kita ini juga tidak ada suatu masalah disini tapi kalau seandainya ya coin tersebut umpamanya kita berikan kepada suatu suatu aplikasi ataupun kegiatan ataupun suatu ya seperti main judi begitu kalau seandainya coin yang Anda berikan kepada kegiatan ini ataupun ya aplikasi ini dan semisalnya maka ini bisa berkembang dan akan tumbuh semakin banyak tentunya ini gak boleh kita lakukan tapi kalau seandainya cashback tersebut umpamanya kita mendapatkan seribu coin kalau seandainya ini coin kita uang kan bisa mencapai uang senilai 100 ribu umpamanya ini gak ada masalah kalau memang itu berupa pemberian daripada si aplikasi itu ataupun si pedagang ya maka ini gak ada masalah dalam agama kita makanya sekali lagi penting sekali kita ya untuk selalu mempelajari hal-hal yang berikan tentang masalah jual beli itu masuk ke hal-hal yang seperti ini kalau memang dia ada unsur ribanya maka kita harus menjauhi karena riba diantara dosa besar dalam agama kita dan jangan gara-gara ya beberapa rupiah saja kita rela mengambilnya tapi Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita lebih baik ya kita tinggalkan kalau memang dia mengandung unsur ya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan nah ada pun yang tadi kita ditanyakan yang ditanyakan tadi ya tentang masalah cashback sekali lagi kalau seandainya ini memang dari perusahaan ataupun dari pedagang ataupun dari ya aplikasi maka ini tidak ada masalah kita mengambilnya baik itu berupa koin ataupun uang itu mungkin antara hadiah yang diberikan oleh ya perusahaan ataupun pedagang untuk menarik ya para pembeli sehingga mereka ya bisa membeli barang mereka dan menjualnya kepada ya para pembeli tersebut Allah subhanahu wa ta'ala iya syukur dan jazakullah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya masya Allah ya jadi teman-teman memang di era digital ini ya teman-teman ya banyak sekali bahkan sekarang menggunakan uang digital ya maksudnya uang elektronik yang dimana kita membayarnya tidak cash tapi lewat aplikasi ya teman-teman ya jadi disitu kita top up atau usi saldo uang kita di aplikasi tersebut atau namanya dompet digital nah sehingga berjalan waktu ada beberapa market ya atau toko yang memberikan pelayanan atau memberikan potongan karya lewat cashback uang kembali berupa coin coin itu diberikan melalui aplikasi tersebut atau bisa juga dari apa nah dompet digital yang kita lakukan ketika transaksi nah dalam hal ini jika ini poin ini memang tidak merugikan tidak merugikan salah satu pihak misalkan kita dari aplikasi A kemudian kita mendapatkan poinnya itu atau cashbacknya dari aplikasi A juga nah poin ini boleh kita gunakan teman-teman poin ini boleh kita gunakan dan kalau bisa diuangkan dengan jumlah luminal yang sama ini boleh teman-teman tidak ada pengurangan tidak ada penambahan maka ini boleh digunakan sebagaimana kita perlukan namun biasanya ya teman-teman poin itu ini ya kalau setahu saya sih tidak terlalu banyak ya bahkan kalau misalkan dapat 5 ribu poin aja udah mantep kali kan jadi memang biasanya poin itu ditukarkan sebagai kekurangan misalkan kita mau bayar 85 ribu belanjaan kita namun karena kita punya uang 5 ribu di koin aplikasi tersebut kita boleh tukarkan koin itu menjadi penambahan uang dari 85 ribu jadi kita hanya bayar 80 ribu cash kemudian 5 ribunya dengan tukaran poin kita nah ini dibolehkan teman-teman ya jadi buat teman-teman yang mungkin masih banyak poin ya kalau mungkin berlebih-lebih boleh nanti bagi ke saya teman-teman ya kalau mungkin boleh ya tapi boleh juga digunakan atau misalkan daripada apa namanya tidak dipakai ya digunakan boleh nanti kalau teman-teman pakai aplikasi terbut silahkan digunakan saja daripada hangus sayang karena ini juga bisa diuangkan ya wawah sahabat kuraga muslim tidak terasa kita sudah di penghujung episode 98 namun sebelum saya akhiri dan kita berjumpa lagi di episode berikutnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudarai dengan tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pendang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhirnya dengan doa kapuratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!